Halo guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian makan okonomiyaki, yaitu okonomiyaki seafood Nah, tadi tuh ada ebi alias udang, terus ada ika alias cumi, dan ada kiabetsu alias ko Dan tadi ada telur juga, ya di dalam mangkuk ini dicampur sedikit terigu, terus diaduk-aduk oleh pelayannya ya Jadi di restoran ini tuh memang khusus untuk restoran okonomiyaki, sobayaki, pokoknya makanan-makanan yang bisa dimasak di atas tepang Nama restorannya adalah Fugetsu Nah, Fugetsu ini itu restoran franchise ya, meskipun aku makan di Wasaka, di kota lain juga, pasti ada Nah, ini nih, udah jadi diaduk, terus di atas tepang ya, semua ko, adonannya itu taruh di atas Tidak bersisa, nudung itu dipipihkan gitu Ya, dibuat dengan, apa ya, dibentuk seperti lingkaran, kayak gini Diratain, supaya gak mencar-mencar Nah, ditunggu sampai bagian bawahnya agak kering Terus, di bagian atasnya itu dikasih katsuoboshi Nah, ini katsuoboshi-nya, nah katsuoboshi itu adalah ikan cakalang ya, yang dipipihkan, dikeringkan Nah, ini dibalik deh, udah kering bagian bawahnya, dibalik, terus dibalik lagi Nah, terus, bagian yang ada ikan cakalangnya ini, dikasih saus mayonis dan dikasih saus tare Saus tare ini adalah saus untuk khusus okonom yaki dan takoyaki ya, soba yaki juga bisa dipakai Nah, ini udah jadi, tinggal dimakan Nah, sekarang mau dipotong, biar bisa makannya dibagi-bagi Udah ngiler nih, pin cepat-cepat makan Nah, selain pesen okonom yaki, kita juga pesen soba yaki Soba yaki alias mie goreng, soba yaki mentaiko